Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, dapat menghubungi nomor whatsapp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami, saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video terkait dengan proses bangun rumah dan renovasi di proyek-proyek yang sedang kami kerjakan. Saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan, proyek bangun rumah dari nol. Sudah memasuki ketahapan pekerjaan dak lantai 2 sahabat PU. Seperti biasanya, kami melakukan pengedakan dengan menggunakan bondek dan juga wermes. Dan kita akan membahas pekerjaan tersebut jika kita lihat dari bawah. Seperti ini. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Pada proyek kali ini, adalah proyek bangun rumah dari nol. Dan secara desain, menerapkan konsep open space atau banyak sekali ruang-ruang terbuka, loss atau lebar-lebar begitu ya sahabat PU. Dengan menggunakan juga high up ceiling atau high ceiling sahabat PU. Jadi plafonnya itu tinggi banget. Sahabat PU, lihat ini adalah lantai utamanya. Kalau kita lihat, naik terus ke atas. Nah, baru ketemu untuk dak lantai 2-nya. Ketinggiannya ada di kisaran 5 meteran sahabat PU untuk plafonnya. Tinggi banget. Rumah ini nanti akan adem ketika jadi. Apalagi bukaannya juga cukup lebar. Nah, ini area samping. Rumah ini terletak di tanah hook. Jadi, memiliki arah ke samping seperti ini dan juga arah ke depan seperti yang terlihat di depan itu. Baik, kita kembali ke pokok bahasannya. Pengecoran di rumah ini menggunakan bondek dan juga wermes. Dan baru saja kami lakukan pengecorannya sahabat PU. Salah satu keuntungan dengan menggunakan bondek adalah minimnya penggunaan begesting. Nah, jadi tidak rungkut-rungkut amat kan sahabat PU. Tiang-tiang perancah yang kami siapkan berbeda. Kalau kita mecor dengan menggunakan sistem konvensional. Tentu begesting yang saya harus persiapkan harus lebih banyak daripada ini. Misalnya, yang di depan ini tuh ada bentang balok itu kisaran 3 meter. Saya hanya cukup menambahkan satu tiang penyangga di tengahnya seperti ini. Nah, di sini ada balok induk atau balok utama. Nah, kemudian ada balok anak yang membagi bentang antar balok ini. Supaya bondeknya dapat tertahan dengan baik sahabat PU. Nah, ini area yang memiliki plafon cukup tinggi atau high ceiling sahabat PU. Untuk konstruksi dinding di lantai satunya menggunakan pasangan dinding mata merah. Kemudian, pengecoran di sini tuh melakukan beberapa tahap. Atau dilakukan beberapa tahap. Yang di depan ini, ini sudah kita cor sebelumnya. Dan benar-benar sudah matang dan kering sempurna. Bahkan begestingnya pun sudah kami lepas sahabat PU. Sekarang, kita akan berjalan ke lokasi yang berada di depannya. Nah, ini kemarin kita salah pasang. Harusnya kolomnya tidak terapit oleh dinding mata merah. Namun, kita pasang dinding mata merah. Jadi, kita kupas. Kita bongkar pasangan mata merahnya. Jadi, terlihat permukaan yang kurang rapi di sini sahabat PU. Memang kalau sudah masuk ke pekerjaan mata merah, itu yang perlu diperhatikan adalah bukaan-bukaannya ya. Nanti area ini akan jadi pintu utama. Kemudian di sini jadi ruang tamu. Nah, di sini pun kami melakukan pengecoran balok beberapa tahap, sahabat PU. Elevasi baloknya beragam di sini. Elevasi kolomnya juga beragam. Apalagi elevasi dak lantainya juga cukup beragam. Sama, di sini juga mempergunakan bondek dan juga wermes. Di atasnya adalah lantai utama yang nanti akan dipergunakan ruangannya untuk kamar utama. Di depan ini terlihat persilangan antara balok hidup dengan balok anak, sahabat PU. Balok anak itu menyalurkan bebannya ke balok hidup. Kalau balok hidup itu langsung meneruskan bebannya ke kolom. Permukaan bondeknya bagian bawah tentu masih terlihat rapi seperti ini. Walaupun nanti kita akan plafonnya. Nah, ini untuk tangganya. Tangganya kita expose seperti ini. Kemudian Kalau yang di depan ini, dak kanopi ini adalah dak konvensional. Jadi begesingnya rapat banget. Kita banyak nih menggunakan bambu. Kemudian tiang-tiang peranca. Rapat. Berbeda ya kalau kita pakai dak bondek. Itu begesingnya bisa cukup eman, sahabat PU. Tentu dengan, tanpa mengabaikan kekuatan daripada dak itu sendiri. Salah satu kalau kita mengerti tentang teknologi bahan bangunan. Maupun teknologi sistem bangunan. Seiring berjalannya waktu, bahan bangunan tentu berkembang. Seiring berjalannya waktu, teknologi sistem bangunan juga berkembang. Oke, ini tangga dari lantai satu menunjukkan lantai dua. Di bagian depan ini adalah area untuk meletakkan material-material kami. Ada kerikil. Ada pasir. Kalau ini adalah dak yang sudah kami cor sebelumnya. Tentu sudah kering sempurna, sahabat PU. Nah, di bawah ini terdapat satu tim yang tugasnya untuk menaikkan material dari bawah menuju ke atas. Dengan menggunakan sistem cut roll. Jadi, kita kerek sahabat PU dari bawah. Seperti ini. Di bagian atas, ada satu tim yang menerima material dari bawah. Ini adalah stok material dari supplier pasir. Kemudian, kita naikkan menuju ke atas. Dengan sistem digerek seperti ini. Ini yang menyebabkan pekerjaan di lantai dua itu lebih mahal jika kita bandingkan dengan pekerjaan di lantai satu. Karena ada jasa atau ada pekerjaan mobilisasi material dari lantai satu menuju ke lantai dua. Dengan menggunakan ember cat, kita naikkan material sedikit demi sedikit. Baik sahabat PU, sekarang ini saya sedang berada di depan dari proyek ini. Untuk baloknya ini bersab-sab, sahabat PU. Ini ada elevasi satu. Kemudian, kita cor lagi di atasnya. Sangat beragam. Jadi, menarik untuk kita bahas. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini, sahabat PU. Rumah bangun dari nol masih berjalan, berprogres. Saya, guru OPU, dan tim masih banyak membutuhkan support dari para sahabat PU. Supaya, proyek ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua bisa mengambil sisi baik dari video-video yang kami bagikan ke sahabat PU. Saya pikir demikian yang dapat saya bagikan pada konten kali ini. Kita ketemu pada bahasan berikutnya, sahabat PU. Terima kasih banyak ya. Terima kasih telah menonton!